oke dan halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Red Sea dan pada video kali ini ya lagi-lagi game kereta api road scale Indonesia kembali lagi melakukan update ya setelah sebelumnya ada update di CC203 yang direvamp dan penomoran lokomotif yang bisa dirubah dan sekarang ada update lagi ya update apakah itu kalian pertama lihat dulu di foto ini ya nah disitu ada beberapa poin ya dan kita akan membahasnya satu persatu oke yang pertama adalah update new spawner UI ya update new spawner UI adalah UI nya baru ya jadi kalian bisa klik disini dulu kemudian kalian pilih trains nah UI nya ini baru ya dari yang sebelumnya yang kotak-kotak yang ini dan ini lebih ya lebih lebih ini ya lebih jelas lagi seperti ini cuman ya sayangnya tidak seperti yang sebelumnya ya yang modenya tuh yang bisa puter-puter bisa ngelihat kanan kiri atas bawahnya ya yang ini hanya seperti ini aja dan kalau kalian merasa bingung nih kayak begini Nah kalian tinggal klik ini aja ah lalu kalian pilih ini ya kalian pilih lokomotif atau keret ya atau bisa kalian sebut terbong nah kalau lokomotif nanti akan di minimalisir untuk lokomotif lokomotifnya aja ya di sini ada 203 206 601 KRL TM 6000 jerdono lima ya dan kalau kalian tidak memiliki salah satunya kalian nanti akan seperti ini ya Nah seperti ini jadi kosong tidak ada kelihatan atau kalau dia pakai game pas di sini ada tulis game yang pas ya begitu samanya juga di cari ya cari juga sama aja modelnya disini lebih jelas nih apa untuk kode quest VIP nanti terlihat ya lalu disini ada bed bisnis cargo kode Oke jadi ini ini ya buat memisahkan mana yang gratis mana yang quest mana yang kode ya kalau kalian masa bingung cari kalian tinggal cari sini aja ya misalkan kalian ingin cari K1 kalian tinggal klik Nah keluar nanti isinya K1 semua ya Nah seperti ini nih Oke yang kedua adalah berburu kereta ya itu akan dilakukan setiap jam 3 sore pada tanggal 24 Maret hingga tanggal 24 Maret hingga 26 Maret ya Jadi kalian akan berburu event kereta ya dan event itu mendapatkan kereta ini ya CC206 hype trip ya yang fotonya seperti ini dan nanti kalian akan akan rebutan ya setiap jam 3 sore jadi kalian pantangi aja di skornya game ini ya kalau kalian ingin banget 26 dengan livery hype trip yang ketiga adalah ada perubahan pada better lightningnya Oke kalau kalian lihat di sini ya lightningnya jadi lebih halus tidak terlalu banyak bercahaya seperti sebelumnya kalau sebelumnya itu agak-agak bercahaya ya jadinya kayak kurang gimana ya kurang smooth kalau dilihat ya lalu yang keempat adalah bester stasiun sound ya jadi untuk stasiun keretanya ini mendapat perubahan ya untuk stasiun bel kedatangan dan bel keberangkatannya ya Oke supaya tidak bingung bagaimana suaranya kita sekarang eh keluarkan kereta dulu dan kita akan mencoba mendengarkan soundnya ya Oke let's go Oke teman-teman sekarang kita minta lagi masuk stasiun kuyangan ya dan kita akan mendengar suara dari stasiun bel terbarunya ya bel stasiunnya sekarang kita masuk aja ya dan ini tampilan lightning dari malam hari ya jadi kelihatannya lebih halus ketimbang sebelumnya ya Nah bisa kalian dengar ya ini adalah suara bel stasiun terbarunya nah itu adalah suara bel terbaru dari stasiun ya jadi nggak seperti sebelumnya agak lebih terbaru dari keras ini lebih halus ya dan bisa kalian lihat disitu juga ada kembang api ya dan secara Ramadan dengan tema-tema raban aksesoris ya itu enam nah itu juga melupakan update ya dan yang terakhir adalah adanya ini ya rework dari kobong tapi pertama kita dengar suara konektur oke suara konekturnya juga baru ya priwetnya dan sekarang kita tes aja untuk versi kobongnya ya coba kita majukan oke oke ini atau tampilan Ramadhan nya ya dan coba kita kebutkan oke kita salah ya oke lagi dan sepertinya harus stop dulu ya karena kalau dari jalan pelan nggak terasa oke oke ini untuk tampilan kobong baru ya sayang untuk yang sekarang ini terkadang kelihatan apinya kadang nggak ya coba kita stop lagi kita stop lalu kita coba jalankan nah ini dia ada apinya ya ini merupakan kobong terbaru ya untuk yang sekarang ya jadi lebih beda dari yang sebelumnya nah mungkin begitu saja ya untuk video kita kali ini ya untuk update-an terbaru ya jadi kalau kalian ingin update-an ya event berburu kereta ya lokomotif kalian harus standby setiap hari sampai tanggal 26 Maret ya jadi kalian standby harus mendapatkan lokomotif hyper trip itu dan untuk sisanya kalian masih bisa ngelakukinnya di dalam gamenya ya oke gitu aja untuk video kita kali ini terima kasih bagi kalian sudah menonton dan jangan lupa klik like komen dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye